Halo guys, welcome back to my channel Cling Cling Hari ini aku bakal nge-review Rapid 24mm Seperti ini Ini dia barangnya Yuk kita mulai Rapid Titan 2in1 ini punya 4 pilihan Panas yaitu adalah 110, 140, 170, sampai 200 Nyingelnya lain pake yang on ini Terus kalo mau kalian rubah-rubah tinggal pencet yang dari auto ini Tapi aku gak mau pake yang terlalu rendah juga Gak jadi di rambut aku Aku pake di 170 Kalo rambut kalian cukup Jenis rambutnya lainnya tipis Cukup pake yang 140 ya Jangan sampe merusak rambut kalian juga Aku pake yang 170 Kasih perlindungan untuk rambut aku Disini aku pake Makariso Advisor Hair Recovery Vitamix Vitamin gitu ya Pake satu tetes Terus diratain aja Rambut aku kan gak gitu panjang Satu cukup Mungkin kalo rambut kalian lebih panjang Pake dua tetes cukup Jangan terlalu banyak Nanti rambutnya jadi kayak Engket gitu ya Gak enak Jadi ini bisa dibuka Taraaa Ini buat bikin lurusnya Bikin lurus Mau selama-lama Cuman bikin Liat gak? Kalo kalian liat nih Aku ada rambut-rambut kecil gitu tuh Yang kayak ngejingkrak Ngejingkrak Aku suka Aku bikin lurus-lurus dikit Yang penting atasnya aja lurus Tauhnya gak masalah Nanti kan pake gini juga Kalian tetep rapi Gitu Yang penting atasnya aja Supaya gak ngejingkrak Aku gak suka rambutnya Banyak Yang kayak keribu-keribu gitu keluar Jadi rambut aku tuh tipenya Lurus keribu Kayak lurus keribu aku juga gak ngerti Pokoknya lurusnya raga Keribu Kalo mau dibikin Masuk ya Kali ini aku akan bikin rambut aku masuk Di lock Aku pake glove Biar gak panas Oke Kalo dikini Mau bikin rambut kalian Agak sedikit kembang Ini angkat ke atas gini Nah Dibikin bulet ya Dibikin bulet Tahan 5 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Tarik ke atas Ya Ulangin lagi Oke Sekarang tinggal dibikin bulet Gimana bikin bulet begini aja Kayak pake sisir gitu loh Kayak pake sisir blow Aku bilang sih enaknya Repet Titan ini Bisa untuk cotok lurus Bisa untuk Gula rambut ya Asik Ini jadi Seperti ini Aku gak terlalu curly ke atas Jadi ini Hasilnya cuman begini Tapi ini gampang banget dipake Apalagi untuk kalian yang Gak suka nyatok Ini cukup Cukup disisir-sisir gitu loh Jadi untuk Yang gak bisa Sekalipun gak bisa nyatok Pasti bisa Pake ini Gak bisa Untuk yang atas Untuk membuat Rambut kalian Jika terlebih mengembang Tarik ke atas Dibikin bulet gini dulu Diamin lima detik Satu Dua Tiga 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 Kalau udah Kayak gini Tinggal dipilih deh Kalian mau belah kemana Nah aku hari ini mau belah ke tengah aja deh Belah ke tengah deh Baikkan efeknya deh Kalau kita angkat begini Dia jadi agak sedikit mengembang Tuh Enak sih aku bilang Repet ini memudahkan Dia pakenya gampang Kayak cuma pake sisir tuh Tuh Masih kan Oke sekian review dari aku Semoga berguna ya Bye bye See you next time